Anta fi kuli syai'in Engkau berada dalam segala sesuatu Apa saja Engkau berada dalam apa saja Ada Engkau hadir Karo'i hati sawbi fi sawbi Seperti bau baju Di dalam baju Artinya melekat Anta maknal kauni kulluhu atau kullihi Engkau adalah makna alam semesta ini Seluruhnya Engkau adalah inti sari dari seluruh alam semesta ini Alam semesta seluruhnya dalam dirimu lah Yang paling hebat Tetapi kamu tidak paham kan Malaikat juga tidak paham kan Iblis juga tidak paham kan Dan kamu sendiri juga tidak tahu Bahwa inti alam semesta Ada dalam dirimu Ada yang tahu tentang dirinya Tidak pernah menghayati Tidak pernah meneliti Tidak pernah mempelajari Anda enjoy-enjoy saja Kalau kita satu hari Tidak mendapat pengetahuan baru Itu dosa Karena minal madi ilalah Ini artinya setiap hari Bukan seumur hidup sekali Belajar itu Setiap hari Setiap saat Kita mendapat pelajaran 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 Dari situlah maka Kualitas hidup kita Terus meningkat Dari hari ke hari Tapi yang meningkatkan kualitas Kan keilmuan kita Ilmuan keterampilan Dan sebagainya Ilmu Kemanusiaan Atau Humanior Artinya ilmu-ilmu Yang Objeknya adalah Manusia Pendidikan Pendidik siapa? Manusia Ilmu jiwa Jiwa siapa? Ilmu kesehatan Kesehatan siapa? Ilmu sejarah-sejarahnya siapa? Semua apa saja Yang menyakut manusia Namanya Humaniora Atau Al-olum Al-insania Berbeda dengan ilmu Fisika Materi yang dipelajari Kalau fisika Revisi-revisi Atas temuan-temuan yang dulu Itu Kadang-kadang 20 tahun Baru terbukti Ada kekeliruannya Direvisi lagi Iya kan? Kadang-kadang 40 tahun baru Direvisi Artinya Perbaikan Atas-atas Teori-teori Zaman dahulu Kala Tapi Humaniora Setiap saat Bergeser kok Hukum Bergeser Terus bergerak Ya Sejalan Dengan gerak Peradaban manusia Tidak sendiri Hukum itu Bergeser Kalau tetap Stagnan Ya nanti Bisa-bisa Menjadi Tidak adil Ya Kecuali Hukum Hukum Ritual Artinya Tata cara Ritual Ya Ya itu sih Tidak perlu Dimodifikasi Tidak perlu Dirubah Ya Duhur 4 rokaat Ya Rukunya Begitu Kita Mempelajari Manusia Karena Dimensi Dimensi Manusia Ini Sangat Banyak Sekali Dimensi Sosial Dimensi Ekonomi Dimensi Jabatan Dimensi Intelektual Dimensi Kepentingan Ya kan Sehingga kita Tidak bisa Untuk Melihat Manusia Secara Secara Util Namanya Makhluk Materi Itu Tidak ada Yang tidak bisa Dibagi Semuanya Bisa Dibagi Hanya kita Belum Mencapai Pengetahuan Kita Untuk Ya Masa bisa Dibagi Kalau Di penghujungnya Kita Menemukan Sesuatu Yang Tidak dapat Dibagi Lagi Dan Final Anda Masuk Sorga Sampai Kapanpun Ilmu Yang kau Capek Tidak Lebih Hanya Sedikit Bama Util Ilmi Elah Kalilah Di ujungnya Sebetulnya Allah juga Yang memberitahu Kita juga Kita tidak punya Kemampuan untuk Mendeteksi Diri kita sendiri Kita tidak punya Kemampuan untuk Melihat Diri kita sendiri Dan mengenali Diri kita sendiri Allah yang akan Memperkenalkan Dan kita akan Tercengang sendiri Oh Kalau sudah Oh Percaya gak Sejak Anda mengatakan Oh Wis Akan mengatakan Ya Allah Kapan saya pulang Semuanya ini Is nothing Ada satu cerita Seorang petapa Yang mencari Jati diri Sampai pada Tingkatan Maka Merebani Belahul haku Ayyaku Dalahukun Bikin Patung kucing Dari Tanah Sudah jadi Ultim Kun Saya kot Mel Begitu dia melihat Itu patung Jadi kucing Sejak itu Dia mengultimatum Hari ini Saya harus pulang Gak ada artinya Hidup ini Paham begini Selamat menikmati Terima kasih.